Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ngo Mato Bangaliro Kali ini saya ingin menjelaskan Paling oke selama bisnis Menurut JBF Palenopsis Amabilis ini Dari Kerajaan Tumbuhan Divisi Tracheovita Dari Kelas Liliopsida Bangsa Asparagales Suku Orsidaceae Dengan Genus Palenopsis Palenopsis Amabilis ini Merupakan Tumbuhan Menahun Herba Yang tumbuh di pohon secara menjumlah Saya akan menjelaskan Dan bagian-bagian dari Palenopsis Amabilis ini Mulai dari akar, daun, batang, dan bunganya Pada Palenopsis Amabilis ini Sebenarnya terdapat 2 macam akar Satu akar yang melekat pada host Dan satunya lagi akar udara Atau yang tidak melekat pada host Dan Warna akar Palenopsis Amabilis ini Warna asil jauh dan raja kemudian Dengan ujung akar yang merujing Saya pegang Dia lunak Dan tebal Atau saya ukur kira-kira ini Diameternya 2 cm Dan Akarnya tidak bercabang Tapi Akar primernya tidak jelas yang mana Akar primernya tidak jelas yang mana Kemudian ada batang Palenopsis Amabilis ini Ukurannya sangat pendek Hampir tidak terlihat Dan terbungkus oleh seludang daun Palenopsis Amabilis ini Tidak menghasilkan umbi semua Atau pseudobob seperti Anggrek lainnya Dan salah satu sisi dari batang ini Ada tempat muncul yang disebut dengan Spike Ini Spike Ini adalah tempat tumbuhnya tangkai bunga Nah Sekarang kita akan berbicara tentang daun Pada daun Palenopsis Amabilis ini Bentuk daunnya memanjang dan obofet Tepinya rata Kemudian daun tebal di bagian tengah Dan menipis di bagian pinggirannya Teksturnya halus Warna hijau Dan pangkal daun yang menyelimuti batang Disini terhitung jumlah daunnya itu ada 5 Selanjutnya kita akan berbicara tentang bunga dari Palenopsis Amabilis ini Perbunganya ini Perbunganya ini muncul dari sisi batang yang ditutupi daun Yang membentuk Spike Yang tadi sudah saya sebutkan Simetri bunga ini adalah Simetri bilateral Dan helai yang koplak Kelopak yang sebut sepal Yang bagian belakang ini Warnanya mirip dengan bagian petal Atau bagian makota bunganya Dan ada satu helai makota bunga Yang termodifikasi membentuk semacam lidah Atau yang disebut dengan labellum Yang melindungi suatu struktur aksesoris Yang membawa benang sari dan putih Benang sari ini memiliki tangkai yang sangat pendek Dengan 2 kepala sari yang berbentuk cakan kecil Dan itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai Palenopsis Amabilis ini Terima kasih Mohon maaf Sebelumnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih